Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mercedes-Benz B200. Dan ini yang trim progressive line-nya. Ini baru di-launching sama Mercedes-Benz Indonesia dengan harga Rp 679 juta. Jadi dari harga ini menarik banget karena cuma lebih mahal Rp 4 juta dibanding yang A-Klas-nya. Sama-sama trim progressive line. Ini ya, dia lampunya. Sudah LED projector. Di atas ada DRL-nya yang berfungsi sekaligus sebagai lampu sein. Ini teknologi lampunya. Di sini LED high performance. Untuk di bawah dia ada corner sensor. Dan ini desain bumper-nya mirip ya sama A-Klas karena ini juga yang trim progressive line. Untuk mesin, jadi yang masuk ke Indonesia ini dia mesinnya satu varian aja. Yang 1300 cc. 4 cilinder. Dengan tenaga 163 mhp. Dan tentunya karena turbo torsinya tinggi ya. di sini ada 250 Nm. Ini dia penempatan EQ-nya di sini. Untuk ruang mesin juga di sini. Sudah dicat ya. Begitu juga kap mesin. Tapi memang belum ada perdam-nya. Untuk kap mesin juga sudah hidrolik. Yang di sisi kiri. Viper-nya sudah model frameless. Untuk peluk di sini finishing-nya silver. Dengan ban Michelin. Primacy 3. Di sini profil ban-nya dia pakenya. Ini ya. Dia 205 555 R17. Desain LED dispion. Milio line chrome. Handle juga di sini. Model tarik. Sewarna bodi. Kali 3 dalam. Nah untuk interior. Di sini kulit ya. Dan yang cantik banget ini ambient light 64 warnanya nih. Bisa beda antara atas sama bawah. Ini yang di bawah lagi disetting warna biru. Pengaturan kursi di sini juga elektrik. Dengan 3 memory slot. Tombol power door lock. Door handle di sini warnanya silver ya. Dove. Ini juga aluminium finishing-nya. Power window dia all auto. Lengkap dengan window lock. Electric mirror yang sudah electric retract. Di bawah ada speaker. Dan ada cup holder start door pocket. Dan lampu di pintu. Ini transmisinya metik. Satu varian aja ya. Pengaturan headlamp juga sudah auto. Lengkap ya lampu parkir kiri kanan. Dan juga di sini ada untuk fog lamp belakang. Dan dimmer. Nah ini yang dimmer-nya. Electric park brake juga dia posisi di sini. Untuk bahan dashboard dia soft touch. Yang keren lagi dia. Kisi AC-nya udah model mercy kekinian ya. Yang turbin. Dan ini dia sinkron. Ini ada ambient light-nya juga di. Kisi AC-nya. Kucinya kayak gini. Finish-nya satin silver. Dan speedo full TFT-nya ini dia bisa ganti-ganti mode. Nah ini ya. Di sini kalau kita back. Tampilannya. Dari trackpad di sisi kanan ya. Untuk yang pengaturan speedo. Menu service. Di sini ya. Ada pilihannya tuh. Klasik. Ini yang klasik. Ada juga di sini yang tampilannya. Sport. Yang tadi warna kuning. Ada juga progresif. Nah ini yang progresif. Sporty ya. Dia warna merah. Selain itu ada juga yang. Understate. Dia paling minimalis tampilannya. Di sini juga bisa ngeliat radio segala macem. Ini ada menu standar display juga. Semua bisa tampil di speedo. Untuk yang di kiri. Nah ini pengaturannya dari sini. Trackpad-nya. Ini ya. Ambien naik itu. Banyak banget. Pilihan warnanya. Dan cantik banget nih. Ini yang model. Red Moon. Ada juga Purple Sky. Ocean Blue. Sampai ke Door Trim ya. Ada Fire Red. Dan di bawah juga masih ada lagi. Kombinasi-kombinasi warna lainnya. Tadi semua dari sini untuk menu di MBUX. Dan ini sudah support. Connect ke Android Auto sama Apple CarPlay. Dan dia juga fungsi sebagai voice comment ya. Hi Mercedes. Di sini ada info juga. Ini semua bisa tampil di sini. Dan mobil ini sudah dukung aktif var assist. Jadi bisa parkir. Paralel maupun seri secara otomatis. Semuanya di menu setting sini. Tadi ambil like. Tampilnya benar-benar gak membosenin ya. Banyak grafik-grafik yang keren di sini. Ada kamera parkir. Kamera belakang ya. Yang dia baru keluar ketika masuk ke gigi mundur. Pengaturan semua ada di sini. Tadi info. Selain media. Navigasi. Radio. Dan bisa connect ke telepon juga. Di tampilan info juga banyak banget. Dari consumption. Ini ada grafik-grafik barnya. Maupun info dari kendaraan. Untuk pengaturan setir tapi masih manual ya. Di sini lengkap tentunya. Tilt dan juga teleskopik. Airbag juga lengkap sampai ke pilar. Yang di kiri ini untuk pengaturan wiper. Dan untuk lampu shine dan lampu dim. Ada paddle shift juga ya. Kiri untuk menurunkan. Yang di kanan untuk menaikkan. Nah ini tuas personeling nih. Kas mercy. Dia ini 7 speed dual clutch. Setir juga di sini sudah dilapis kulit. Dan di side. Head unit ini model floating ya. Ada mid speaker juga. Di bawah kisi AC nya ini yang turbin. Untuk AC masih single zone. Jadi ini layout juga mirip banget sama A-class. Pengatur arah semburan tentunya lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front divogger. Di bawah sini ada laci penyimpanan terbuka. Ini ambil lagi warna hijau. Ini yang di bawah sini lagi diset warna hijau. Nah ini untuk konektor ke handphone. Dia tuh pakenya yang model micro USB ya. Di sini ada power outlet. Ada dua buah half holder. Dan sekarang nih trackpadnya gede banget. Di samping trackpad di sini ada shortcut untuk volume. Navigasi, radio, media, telepon. Dan juga di bawahnya sini di kirinya ada untuk drive mode. Jadi drive mode nya tuh shortcut ini ya. Dia ada eco, comfort, sport maupun individual yang bisa diset masing-masing. Antara mesin, setir, dan ESP. Ini untuk kamera parkir. Dan juga ini untuk favorit ya. Setting menu favorit bisa diset langsung. Ini untuk park assist nya. Ada shortcut nya masing-masing disini. Ini juga bisa jadi armrest. Di bawahnya armrest dengan Dua buah Laci penyimpanan tutupnya masing-masing ya. Kalau di pencetkan tapi terbuka bersamaan. Di sini ada USB. Ada port USB. Gak terlalu besar sih. Di bawahnya sini dilapis bansin di sepuluh drog. Untuk joknya dia juga punya leg support. Ini ya. Leg support nya tuh bisa di extend. Rebek lengkap sampai kiri kanan kursi depan. Dan seatbelt disini rapi tertutup cover. Ini pelafonnya juga mewah warna hitam. Hand grip disini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu. Ada lampu baca nih disini. Nah nih LED. Untuk lampu baca masing-masing ini. Disini juga ya. Yang ini spion tengah dia auto-deming aja. Sun visor CC driver. Lengkap dengan vanity mirror. Dan ada lampu juga. Untuk bahan dashboard dia soft touch. Ini ya. Ada tweeter di pilar A. Airbag di pilar A juga. Dan desain ini unik tuh. Dengan tekstur. Dan ini motifnya licin. Sampai kesini dia soft touch. Laci dengan pengunci. Soft opening juga ya tentunya ya. Dan dilapis bansin di sepuluh drog. Dia ada backlightnya juga di dalam. Oh ya tadi disini juga ada tempat kacamata nih. Lampunya tetap disini ya ternyata nih. Nah ini kecil. LED. Mara putih. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk pengaturan kursi driver tadi. Electric. Dengan tiga memory slot. Dan yang sisi driver juga sama. Bisa di extend. Light supportnya. Nih cantiknya sampai sini. Ada ambit light milgi. Jadi ada tiga warna ya. Hijau. Biru. Dan di atas merah. Sampai tiga level yang bisa di custom. Ada silver plate juga. Naxa desbends. Aluminium. Di belakang. Nah stand ada di depan ya. Sini door handle nya silver. Yang ini nih finishing aluminium. Tadi ini ambit light nya. Di setting warna hijau. Ada. Twitter juga di belakang. Sampai ke atas ini. Bahannya dia soft touch. Di bawah ada speaker. Dan ada door pocket. Amrace juga ini dia soft touch. Duduk di baris kedua. Lega loh ini termasuknya nih. Lightroom juga jauh banget. Lega. Di belakang kursi driver dia. Ada seat back pocket. Model jaring. Ada tempat penyimpanan di tengah. Di bawah sini. Sama ya. Ada konektor. Micro USB. Dua buah. Bisa buat charging. 5V. Ada tunneling nya disini. Yang lumayan tinggi. Dan di belakang kursi penumpang depan. Juga ada seat back pocket nya. Model jaring. Ini layout dari dashboard nya. Yang cantik tuh. Ambient light nya. Multi warna tadi. Di siasnya turbin nya. Juga cantik banget ya. Speedo nya juga sudah full. TFT. Ini tadi di atas pelafon nya. Yang warna hitam. Hand grip disini. Model retract. Ada hook. Dan ada lampu baca juga. Sudah LED ya. Tapi warnanya emang warm white. Jadi agak kekuningan. Headrest adjustable. Tiga-tiganya di belakang. Dan di tengah sini ada armrest. Dengan akomodasi dua buah cup holder. Nah ini masing-masing. Jok nya juga tentunya. Disini juga sudah isofix. Bahan kulit nya sendiri. Particle leather ya. Ini tadi nih ambien leg nya. Yang ada dibalik door handle. Yang sedang tersetting warna hijau. Di bawah nya ini disetting warna ungu. Untuk pelipatan kursi belakang. Dari sini tuas nya. Ini kursi 40 nya. Ini top tether dari isofix nya. Kursi belakang dia cakrang. Dan ini desain stop lamp yang LED bar nya ya. Untuk lampu send nya di bawah sini. Di atas ada rear wiper. Rear divulger. Rear upper spoiler yang terintegrasi dengan high mount stop lamp. Untuk kamera mundur dia ngumpet. Nah ini dia rata nih kalau pas gak keluar. Di bawah juga disini ada desain frame muffler nya ya. Yang trapezium ini. Dengan list chrome di atasnya. Ada reflektor dan sensor parkir 4 titik yang rata body. Kita lihat bagasinya ya. Lampu plat tomber disini juga sudah LED. Disini ada lampu bagasi. Dan keren nya lagi ini. Walaupun belum premium speaker tapi dia ada subwoofer. Nah ini dia. Subwoofer nya disini bawah sini. Dan di atas juga sini ada separator lagi. Ini desain dari bakangnya. Dari Mercedes Benz B200. Kita coba nyalain hazard ya. Kursi penumpang depan disini juga punya lumbar support. 4 sisi dan sama punya memori slot sebanyak 3 juga. Layaknya sisi driver. Cuma headrest nya masih belum elektrik. Ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan. Kita lihat ya. LED nya di belakang. Nah itu di sisi kiri bawah dia. Oke sekian video saya mengenai Mercedes Benz B200 Progressive Line. Terima kasih sudah menonton.